Daunnya itu pendek dan kerdil Halo yang ditesain semua Kali ini saya ada di belakang rumah Tepatnya di belakang lapur Disini saya tempatkan ada beberapa kelapa Yang akan dijadikan sebagai bonsai kelapa Sebagai pengisi waktu luang saat stay at home Jadi stay at home Anda bermanfaat Jadi stay at home para netizen semua bermanfaat Dan bisa dimanfaatkan nanti hasilnya Salah satunya itu dengan membuat bonsai kelapa Disini ilmu ini sebenarnya sudah lama Saya ketahui baik dari internet, Instagram, dari Youtube Nah namun baru diterapkan sekarang Karena selama ini banyak waktu yang terpakai untuk kegiatan lainnya Nah mumpung sekarang ada stay at home Ada banyak waktu luang Nah sekarang dimanfaatkan salah satunya untuk membuat bonsai kelapa Ada ilmu yang lebih yang saya dapatkan dengan Pak Almasri Yang ada di Dinas Pertanian Sumatera Barat Waktu saya pelatihan selama kurang lebih satu bulan disana Disana beliau mengajarkan bagaimana teknik Membonsaikan kelapa ini Dan teknik tersebut saya coba terapkan di rumah saya sendiri Baik kita mulai dulu dari kelapa Yang ada di belakang saya ini Nah saya tidak membuang sabut kelapa Atau kulit luar kelapa tersebut Nanti langsung dipernis saja Dan dipertahankan sabut kelapanya Nah kebanyakan saat ini kita lihat Bahwa kelapa yang dibonsaikan itu Mereka membuang sabutnya Kemudian hanya meninggalkan batok kelapa saja Nah bagian itu juga ada sebenarnya yang saya buat Dan cukup banyak sebenarnya Tapi untuk saat ini saya lebih tertarik juga Dengan mengkreasikan Membiarkan sabut kelapanya tetap ada Kemudian nanti kalau memang sudah berarkar Sudah bagus nanti kita permis saja Sabut kelapa tersebut Kemudian juga tangkainya Saya usahakan pertahankan Tangkai dari kelapa ini Dan kesannya bahwa dia adalah kelapa Yang masih utuh namun ada tunasnya Dan itu dibonsaikan nantinya Oke yang di sini Yang di belakang saya Yang kecil itu Nah itu saya bikin bercabang Jadi untuk membuat teknik bercabang ini Saya diajarkan juga sama Pak Almasri Bahwa untuk membuat kelapa tersebut bercabang Itu cukup mudah caranya Jadi tinggal tunasnya yang masih Kita cari kelapa yang masih kecil Yang masih tunasnya panjang sekitar 2 cm Kemudian kita belah 2 tunas tersebut Sampai ke dasar dari batok kelapa Tapi jangan terlalu sampai dasar sekali Takutnya nanti busuk Kemudian diselipkan plastik di tengahnya Nah nanti agar Agar jangan antara bagian yang satu Dengan bagian yang lainnya Jangan menyatu kembali Jadi dipisahkan dengan plastik Kita lihat di sini bahwa bagian kiri Dan bagian kanannya sudah mulai tumbuh Dan nanti ditesain semua Akan mendapatkan kelapa yang bercabang Dan ini masih saya sungkup di belakang Nah di belakang ini masih saya sungkup Jadi kalau untuk masih yang baru Itu sebaiknya disungkup dulu Dengan botol aqua Atau dengan gelas aqua air mineral Nah dengan tujuan nanti jangan busuk ya Karena kalau nanti Anda biarkan begitu saja Nanti bisa kena percikan air Nanti dia bisa cepat busuk Nah untuk kelapa Yang kita sudah buang sabut kelapanya Atau kita hanya ingin mengambil batok kelapanya saja Sebagai bonsai Itu harus segera ditutup atau dilimpupi dengan kain basah Kalau tidak bisa saja kelapanya tersebut Atau batok kelapanya itu pecah Karena rata-rata Kalau batok kelapa tersebut kena panas Dia akan retak dan rentan pecah Dan kemudian juga kelapa bonsai Anda akan mati Nah satu lagi yang ada di belakang saya ini Mungkin para nitisain semua bertanya Nah kenapa ini saya balut dengan kain yang buruk ya Atau kain jelek nih Kenapa dibalut? Nah ini gunanya Kalau dibiarkan terbuka begitu saja Nanti batoknya bisa pecah Jadi harus ditutup dengan kain lembab Nah ini salah satu contohnya Yang tidak saya tutup dengan kain lembab Dan akhirnya batok kelapa ini jadi pecah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini tujuannya yang diberi dengan botol air mineral yang besar Untuk menumbuhkan akarnya Agak akarnya panjang ke bawah Nanti bisa kita buat untuk bentuk dari batoknya itu tinggi Dan akarnya jauh ke bawah Dan itu juga unik untuknya Nah kemudian ada lagi beberapa kelapa yang batoknya sudah hilang Atau batoknya sudah digunakan untuk memasak Sudah diambil endosperum dari bijinya tersebut Dan ini saya coba dihidupkan di dalam air Jadi batangnya ini saya balut dulu dengan sabut kelapa Kemudian kita masukkan ke dalam gelas air mineral Dan diberi air tentunya Dan dibiarkan semoga ini bisa juga hidup Dan menjadi salah satu bentuk kelapa Atau bonsai kelapa yang unik juga Halo, ditesain semua Salah satu yang bisa Anda lakukan saat WFH Atau work from home Adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Salah satunya adalah Dengan memanfaatkan Apa yang ada di sekitar Anda Apa yang ada di sekitar desain semua Salah satunya adalah kelapa ini Yang saya jadikan sebagai bonsai kelapa Nah ini sebenarnya cukup mudah untuk membuatnya Tinggal mengolahnya menjadi bonsai Pembuatan bonsai ini Yang perlu diperhatikan adalah Model yang ingin kita buat Nah disini ada beberapa model yang ingin saya buat Ada yang saya pertahankan batok kelapanya Ada yang saya pertahankan sabut kelapanya Sehingga dia masih tetap seperti kelapa Sehingga dia masih tetap seperti kelapa utuh Namun sudah ada tunasnya Ada juga yang saya lepas sabut kelapa tersebut Kemudian yang tinggal hanya batoknya saja Sehingga nanti akan terlihat seolah-olah Batok kelapa atau tempurung kelapanya Dan nanti agar lebih bagus tentunya harus dicat atau dipernis Nah untuk kelapa yang bagus untuk dijadikan bonsai Ini sebenarnya tergantung juga seni dan selera Orang yang menikmatinya atau yang melihatnya Kalau saya lebih tertarik sebenarnya kelapa yang kemerahan atau yang kuning Dalam membuat bonsai kelapa Salah satu yang perlu diperhatikan adalah menjadikan daunnya itu pendek dan kerdil Nah itu salah satu teknik dalam membonsaikan kelapa Jadi pelempahnya itu sangat pendek sekali Dan semakin pendek pelempahnya tersebut Maka dianggap bonsainya itu semakin bagus Nah selain dari batoknya tadi tentunya ya Ada juga yang batoknya ada yang nungging Ada batoknya lurus ke depan Ada batoknya yang dilingkupi oleh akarnya Nah namun itu sebenarnya tergantung seni atau cara kita membuat bonsai tersebut Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Terima kasih Terima kasih